Intro Mantan Ketua DPRD Kaharudin Jafar yang dilengsirkan oleh partainya sebagai Ketua DPRD Bontang sempat melayangkan gugatan partainya sendiri, lantaran tidak terima dengan pergantian dirinya sebagai Ketua DPRD. Namun berdasarkan hasil kesepakatan secara di internal partai, Kahar akhirnya mencabut gugatannya pada Januari-Jumat pekan lalu. Hal ini disampaikan oleh tim kuasa hukum Kaharudin Jafar saat majelis hakim yang diketua oleh Nyoto Hindrayanto didampingi hakim anggota Parlin Mangatas Bonatua dan Ratih Minul Izzati mengabulkan permohonan penggugat dan membatalkan perkara tersebut di meja hijau. Pusai sidang kuasa hukum Kaharudin Jafar mengatakan, pencabutan dilakukan oleh kliennya dengan alasan kliennya merupakan kader partai yang taat dan patuh pada aturan partai. Masalahnya klien kami itu patuh pada peraturan partai ya, jadi sebagai kader yang baik tentunya aturan-aturan itu memang harus diapatkan. Terus memang, kalaupun pada akhirnya masalah-masalah hukum yang terjadi di internal partai itu sudah bisa disertakan secara baik-baik, makanya juga pada hari ini beliau menyatakan diri untuk mencabut gugatan yang ada itu. Dalam persidangan, ketiga tergugat yakni Ketua DPP Partai Golkar Setia Novanto, Ketua DPD 1 Golkar Kaltim Rita Widyasari, Ketua DPD 2 Golkar Bontang Neni Murneni tidak hadir dalam persidangan. Sementara penggugat hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Adapun biaya perkara dibebankan kepada penggugat sebesar Rp483.000. Demikian, Expos Kaltim melaporkan. Terima kasih telah menonton!